Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya yang pada video kali ini mau Nah unboxing dan review Robocop keluaran dari Nekka Sebenarnya saya sudah punya action figure Robocop keluaran dari Nekka Ini memberian dari teman Tapi ini kemarin di marketplace Ada ultimate Robocop keluaran dari Nekka Dan sebelum kita bahas lebih Lanjut lagi kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ibu Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jangan update kalau ada video baru Pertama kita lihat dulu dari kemasannya Pertama depannya seperti ini Dan ini kayak poster film dari film Robocop yang pertama Tahun 80-an kalau tidak salah Di sini ada tulisan Padman, Padmasin, All Cub Di sini lagi ada Robocop nya Yang lagi berposer keluar dari mobil Ada tulisan Robocop, ada tulisan ultimate Robocop di sini Di bawahnya ada staf produksi nya Di sini ada logo production hostnya yaitu MGM Ada logo Nekka di sini Ada tulisan Tilo Boys Nampak sampingnya Ada foto figurnya Dan tulisan Robocop Di sini juga ada tulisan Robocop Ada tulisan Nekka Dan tulisan Tilo Boys Dan ini adalah foto dari Robocop yang Foto figur Robocop yang Nggak pakai helm Nah ini nih kenapa di sini disebut Ultimate Robocop Figur Karena kita dapat head sculpt Robocop Yang lagi nggak pakai helm seperti ini Dan tampak belakangnya kayak gini Ada tulisan Robocop Tulisan part main part nation of the future of law enforcement Di sini ada spring loaded holster nya Jadi nanti pahak nya bisa kebuka Buat nyimpan pistol nya Dan ada beberapa foto figurnya yang Menara sepanjang nya Ini dipakai Waktu duel Di scene scene akhir Di apa Di pabrik kosong Nah di sini kita dapat Tangan yang ada spike nya seperti ini Buat mengambil data di database nya Kita dapat efek tepakan Tentu saja kita dapat pistol nya Robocop ini Nah ini dia Head sculpt dari Robocop yang Sudah nggak pakai helm Oke lanjut kita Unboxing aja contentsnya Uns 쉬랍 Ufff Uff 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 selamat menikmati oh ternyata kita disini juga dapat manual instruction nya buat buka spring holster nya oh iya nama pistol nya itu auto 9 alright sekarang kita keluarkan aksesoris nya satu pola satu nah ini senjata laras panjang nya lempeng aja polos aja warna hitam dan detilnya juga cukup keren di sculpt dengan sangat rapi nah iya 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 nah gini detil dari senjatanya ada tali nanti bisa kita gantungin di pundaknya si robo pop kita taruh kesini oh iya ini back group nya ini back alley kita taruh efek senjatanya kita taruh efek senjatanya senjatanya kayak gini lalu kita keluarin tangan spike nya yang ini tuh kita lihat detilnya kayak gini ini keren ya jadi si knuckle nya robo cop itu bisa kebuka dan ngeluarin si spike nya kayak gini tuh kita taruh lagi lalu kita keluarin si auto mine nya nah ini nya si pistol legendaris nya si robo cop tuh detilnya rapi banget keren lalu kita keluarkan hedgehog nya si robo cop yang gak pake helm nah ini keren banget sih lihat tuh detilnya apa detil mukanya si robo cop dan disini keliatan banget ya kayak kepisah nya gitu antara muka manusia sama ini bagian belakangnya ini dari mesin ada dari besi besinya gitu detilnya keren nih kayak kalau manusia itu kayak tulang di leher di leher gitu ini jakunnya jakun mekanik kalah kalah jakunnya si tit itu ini keren banget di belakangnya nih gila neka boleh lah dan untuk headscope nya ini cukup merepresentasikan si Alex Murphy yang diperankan oleh Peter Wello keren keren lalu kita keluarkan action figure nya sebelumnya bulan lalu dia dia Nah ini dia Action figure Robocop nya Cetnya lagi pada lengket Langsung aja kita lihat detilnya Detil dari halep nya kayak gini Disini ada tulisan OCP Police Di sebelahnya sini juga Dan ini detil badannya kayak gini Dan di belakangnya ini juga mekanisme piston di belakang kakinya juga bisa gerak-gerak kayak gini Ini kalau dilihat-lihat artikulasinya masih sama kayak versi Robocop yang sebelumnya Nah ini kalau masih baru masih Wah gila seret Seret banget Mau nge-twist atau muter-muter setangannya ini masih serem nih Takut patah karena materialnya dari Neka itu cukup lunak Terima kasih Ngeri ini aja Gila seret banget Nah Apalagi ada ternyata ini Betul di bagian pahaknya nih Betisnya kayak gini Lampak belakangnya Ya keren sih Neka ini Oke sekarang kita coba lanjut artikulasinya Bisa menengada sejauh ini ke bawah Bisa muter 360 derajat Bisa ke kanan ke kiri Muter 360 derajat Ketika ini tidak ada masalah Aman aja Ini home gaman Siku yang muutunya sejauh ini Dikit aja Lalu ke samping segini Turfonya sedikit aja geraknya dikit banget dan bisa muter harusnya bisa muter kalau bisa muter 390 lajat juga kayak gini ke depan segini jauh lalu nutupnya segini aja ke belakang segini itu bisa muter 390 lajat ini katanya terus ke sampingnya segini aja tadi tetapnya udah ya kayak gini ada mekanisme pistolnya disini yang bisa bergerak juga kalau kakinya digerakkan yang turun kayak gini lalu kita coba pakein senjata yang ini nah kayak gini ketika megang si senjata laras panjangnya lalu kita pasangin si auto line nah keren banget kayak gini kalau kita twist pelan-pelan ya si tangannya ini gila kalau dipegang dia pegang apa sih auto line nya terus kita coba nanti kepala nya ini untuk headscope nya cukup mudah untuk dilepas ya nah sekarang kita coba pasang kepala yang gudu ini nah gak gampang juga ini nah ini dia si botak oke lebih kayak gitu sekarang kita coba putar-putar ini tangannya nah keras men nah kurang lebih kayak gitu lah ini bisa muter 360 derajat ini juga bisa muter 360 derajat dan untuk tangan yang spike nya ini dia tangan kanan jadi kita coba kita coba dulu yang ini lalu kita pasang tangannya yang ini kita nyalah insert banget men catnya kayak yang nempel gitu bentar saya lakukan trik lama dulu alright setelah dengan rendem-rendem pakai air panas thanks to air panas bisa kita putar juga nih jadi kalau kalian beli action figure mereka yang baru atau action figure apapun itu dan kalian mendapati join nya pada seret jangan dipaksakan langsung digerakin atau diputer-puter takutnya nanti malah patah jadi maka baiknya direndem sama air panas terlebih dahulu supaya yang seret itu bisa muter lagi atau bisa digerakin lagi biasanya itu ada catnya ada residu dari catnya yang nempel biasanya sih nah ini udah lancar udah enak lagi kalau kita mau pose-pose lagi megang si auto line nya kita bisa posekan dia di film nya kayak gini oke oke mungkin cukup sekian dan unboxing dan review kali ini semoga video ini bisa menghibur dan bisa jadi reference kalian apakah kalian mau hunting dan mengkoleksi altimetro bokop dari neka ini oh ya sebagai informasi altimetro bokop neka ini ada yang single pack seperti ini dan ada juga yang versi sama docking chair nya tapi si robocop nya itu battle damage kondisinya itu sama kalau di film nya itu ya yang battle damage nya kayak dia habis apa duel di papri tua nya itu yang di film robocop yang pertama dan mohon maaf kalau ada salah salah kata dan kekurangan pada saat unboxing dan review nya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video video saya yang lainnya bye bye nah hampir aja lupa dan ini adalah waktu pakai hand parts yang keluar spike nya kayak gini nah tapi setelah dikasih air panas dan udah gampang lepas pasang nya lupa kasih tau nah kayak gini jadi gampang setelah dicelup air panas dari dan ini kita coba mekanisme spring holster nya nanti kan pencet yang ini aja nih 1 2 3 nah ini dia holster kebuka kayak gini tetap bisa simpan sih auto 9 nya disini ini itu bisa simpan auto 9 nya disini Tepat-tepat lagi Manitansi instruksi manualnya Oh ya benar Nah kurang lebih kayak gitulah ya Dipas-pasin dulu sebelum ditutupnya Sekian Selamat video kali ini Bye